Intro Kesamudera naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab Jika saya memberikan salam, pemirsa dimohon menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan-jalan bersama ayah, di jalanan bertemu Sarah Semoga yang menjawab mendapatkan berkah, dan yang tidak menjawab mendapatkan hidayah Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam Yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat islam, serta nikmat sehat Sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita, sulit Allah dan kita yaitu Nabi Muhammad SAW Kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga para pengikutnya Yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak Amin ya Rabbul Alamin Yang kami hormati, panitia penyelenggara olimpiade da'i dan da'iah Dan yang kami hormati pula, para dewan juri yang peduli dan baik hati Dan yang kami banggakan, teman-teman da'i dan da'iah Yang saya cintai Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT Saat ini kita bisa rasakan bersama Dimana dunia sudah tidak ada batasan waktu dan tempat Dan dimana dunia seakan-akan sudah berada di gegaman tangan kita Melalui berbagai macam alat elektronik yang dari hari ke hari semakin canggih Apa yang sedang terjadi di ujung dunia Bisa kita ketahui dalam hitungan jam, menit, bahkan detik Banyak informasi-informasi yang kita dapati dari alat elektronik tersebut Baik itu informasi yang positif maupun yang negatif Kita sebagai umat Islam harus pandai dalam memilih informasi-informasi yang beredara di media sosial Karena tidak sedikit di media sosial yang menyebarkan ajaran agama Islam yang buruk ataupun sesat Ada pepatah bijak yang mengatakan Dengan teknologi hidup menjadi mudah Dengan seni hidup menjadi indah Dengan agama hidup menjadi terarah Oleh karena itu, kita harus menggenggam agama Islam dengan sekuat-kuatnya Karena dengan adanya agama Islam yang kuat Maka kita akan mengetahui mana informasi-informasi yang baik Mana informasi-informasi yang buruk untuk bermuamalah di dunia ini Makan malam bersama paman Kita akan lebih paham jika dibaratkan Jika dibaratkan teknologi, terlebih lagi internet Bagaikan hutan belantar yang sangat luas Apabila kita hendak memasuki hutan tersebut Kita harus mempunyai pengalaman dan bekal yang cukup Agar tidak tersesat di hutan tersebut Albert Einstein juga pernah berkata Kemajuan teknologi bagaikan kapak di tangan seorang psikopat Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan malas diri Serta selalu bertanya kepada para alim ulama Tentang ajaran-ajaran agama Islam Dan berbagai aliran yang bermunculan di zaman sekarang ini Dan jangan sampai kita melenang mentah-mentah Ajaran agama Islam yang bersebaran di media sosial Karena itu sangatlah berbahaya Sunan Kalijaga pernah berkata Ojo kuminter, mundak keblinger Jangan sok paling pandai Agar tidak salah arah Dan penting juga bagi kita Untuk menjaga keluarga kita dari informasi-informasi tersebut Agar kita dan keluarga kita Bisa terhindar dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 Yang berbunyi Ya ayuhalladina amanu Ku'afusakum wa ahlikum naro Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian apa yang dapat kami sampaikan Kesimpulan yang didapat diambil dari ceramah kali ini adalah Kita harus selalu berjaga-jaga Dan informasi-informasi itu bersangkut dengan agama kita Yaitu agama Islam Di kota Berlin banyak melati Melati putih untuk seremoni Pemirsa yang kami hormati Semoga Anda senang dengan ceramah kali ini Ke warung beli makanan Warungnya milik Bu Salman Demikian apa yang dapat kami sampaikan Jika ada perasaan Segera diungkapkan Demikian apa yang dapat kami sampaikan Semoga Anda tidak puas Agar terus-terusan mencari saya Minum sirup campur selasi Cukup sekian dan terima kasih Unzur makola Walatan zur mankola Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.